Intro Minangkabau merupakan suku atau etnis yang ada di Nusantara yang mendiami seluruh daerah Sumatera Barat kecuali Kepulauan Mentawai, mendiami Pantai Barat Sumatera Utara, separoh daratan reo sebagian kecil wilayah Jambi dan Bengkulu hingga Negeri Sembilan. Suku Minangkabau sangat terkenal dengan berbagai kebudayaan yang sangat menarik. Budaya Minangkabau adalah yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau dan berkembang di seluruh kawasan alam Minangkabau dan wilayah Rantau. Minangkabau itu adalah wilayah, adat dan budaya. Wilayah inti Minangkabau yalah Luhak Nantigu, yaitu Luhak Tanah Data, Luhak Agam dan Luhak Limu Puluh Koto. Budaya Minangkabau merupakan salah satu dari dua kebudayaan besar yang ada di Nusantara yang sangat menonjom dan berpengaruh. Inilah enam kebudayaan Minangkabau yang terkenal dan berpengaruh di Nusantara. Bahasa Minangkabau adalah bahasa daerah di Indonesia yang keberadaannya cukup populer dan tersebar di Nusantara. Ada yang bilang bahasa Minang ada kemiripan dengan bahasa Melayu, namun sebetulnya serupa, tapi tak sama dengan bahasa Melayu. Bahasa Minang berdialek U sedangkan bahasa Melayu berdialek K. Bahasa Minangkabau ada kemiripan dengan bahasa Indonesia. Adanya kemiripan dengan bahasa Indonesia ini, banyak orang di luar suku Minangkabau yang bisa menguasai bahasa Minangkabau. Logat bahasa Minangkabau berbeda di setiap daerah kabupaten atau kota. Ada juga beda negari beda logat walaupun itu satu kecamatan. Suku Minangkabau mayoritas pemeluk agama Islam atau orang Minang 100% Islam. Di suku Minangkabau bila ada orang Minang yang keluar dari agama Islam, maka ia tidak dianggap lagi sebagai orang Minang atau identitas sukunya telah dihapus dari suku Minangkabau. Falsafah orang Minangkabau. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabuloh. Yang artinya adat Minangkabau berdasarkan agama Islam, agama Islam dasarnya Al-Quran atau Kitab Allah. Rumah Gadang merupakan bangunan yang berasal dari Minangkabau. Rumah Gadang disebut juga rumah bagonjong. Rumah ini dibangun di atas tanah milik leluhur atau suku. Setiap suku di Minangkabau mempunyai rumah gadang masing-masing. Beda suku atau beda negari berbeda pula bentuk bangunan rumah gadangnya. Rumah gadang mempunyai beberapa fungsi, yaitu tempat acara alek pernikahan, tempat penyambutan tamu pentin, tempat musyawara, tempat alek suku atau alek negari, dan lain-lain. Makanan Minangkabau yang sangat terkenal ialah randang, yang telah diakui oleh dunia internasional, dengan kelezatannya, makanan yang tahan berbulan-bulan tanpa bahan pengawet. Selain randang masih banyak makanan asal Minangkabau yang favorit, yaitu kalamai, lomang, onde-onde, karupuk balado, dan lain-lain. Masyarakat Minangkabau terkenal dengan sistem kekerabatan matrilinalnya sistem kekerabatan yang diambil dari garis ibu. Sistem kekerabatan di Minangkabau merupakan sistem kekerabatan nomor satu terbesar di dunia. Sistem matrilinal merupakan sistem tertua di dunia. Sistem ini muncul jauh sebelum sistem patrilinal muncul. Minangkabau kaya dengan keseniannya. Inilah beberapa kesenian Minangkabau yang cukup populer, yang selalu diperankan di Nusantara hingga mancanegara. Tari piring kebudayaan Nusantara yang berasal dari Minangkabau, tarian ini diiringi alat musik tradisional Minangkabau, yaitu talampon. Tariannya yang menggunakan piring. Silek adalah seni ilmu bila diri yang berasal dan berkembang di Minangkabau hingga mancanegara. Diranah Minang Silek mempunyai dua fungsi yaitu panjago diri, atau pembelahan dari serangan musuh, dan parikpaga dalam nagari, atau sistem pertahanan dalam nagari di Minangkabau. Randai merupakan kesenian asal Minangkabau yang sangat unik. Randai menggabungkan beberapa unsur seni diantaranya drama, tari, musik, satra dan gerakan silat. Selain tari piring, Silek Minang dan Randai masih banyak lagi kesenian asal Minangkabau, yaitu tari pasambahan, tari payung, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton!